Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Polsek Medan Baru berhasil menangkap satu dari dua pelaku begal bersenjata tajam. Saat ditangkap, pelaku berusaha melawan dengan mendorong petugas hingga terjatuh dan terpaksa dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Aksi pembegalan yang dilakukan pelaku WS dan rekannya yang identitasnya sudah diketahui polisi terekam kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Teratai Medan, Sumatera Utara pada 7 Mei 2022 lalu. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku dan rekannya menghadang pengendara motor yang melintas. Dengan menenteng senjata tajam, pelaku mengancam akan melukai korban bila tidak menyerahkan sepeda motornya. Pelaku ditangkap di warnet Jalan Antariksa Medan, Sumatera Utara. Saat diminta menunjukkan barang bukti senjata tajam, pelaku melawan dengan cara mendorong petugas hingga terjatuh. Kapolsek Medan Baru, Kompol Ginanjar Jumatziang mengatakan, dari keterangan warga, pelaku sudah berkali-kali melakukan aksi pembegalan terhadap motor yang melintas. Aksi pelaku dengan rekannya terbilang sadis karena nekat melukai korban dengan senjata tajam bila melawan dan menolak memberikan motornya. Kami dari Kompolsek Medan Baru mendapatkan laporan dari masyarakat akan terjadinya kasus pembegalan sepeda motor. Lalu kita menerima laporan tersebut dan tindakan jutinya, kita mengumpulkan inti bukti dan saksi-saksi dan kita langsung mengamankan tersangka yang memang kita sudah dapat informasi. Modusnya seperti apa? Untuk modusnya tersangka mencegat daripada korban dengan menggunakan senjata tajam, mengancam jiwa dari korban, lalu mengambil alih kendaraan bermotornya. Sudah sering pelaku beraksi itu? Untuk informasi dari masyarakat, memang pelaku merupakan orang yang sering atau kerap melakukan tindakan seperti itu, mereka melakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan pengacaman dan senjata tajam, namun akhirnya baru kali ini kita amankan. Kompolsek Medan Baru kini masih memburu rekan tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Pemirsa setelah sempat beberapa hari diblokir, akses jalan Puskesmas Huta Paung sudah dibuka. Pemilik lahan dan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diduga sudah berdiskusi, sehingga pagar kini dapat dibongkar. Akses jalan menuju Puskesmas Huta Paung di desa Polung, kecamatan Polung kini sudah dibuka. Petugas medis dan sejumlah warga yang akan berobat kini sudah bisa memasuki area Puskesmas Huta Paung. Beberapa lembar seng dan potongan kayu sebagai bekas pagar pemblokiran jalan terlihat ditumpuk di seolahkan jalan. Pelayanan dibuat pemilik lahan yang bertuliskan luas lahan dan nama pemilik juga terlihat dirobokan. Pelayanan kesehatan Puskesmas kembali aktif. Banyak warga yang datang ke Puskesmas Huta Paung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan paska sempat ditutup dalam beberapa hari terakhir. Kepala Puskesmas Huta Paung, Gunawan Sinaga mengatakan, agar pemblokiran jalan sudah dibuka lantaran pihak pemerintah Kabupaten membujuk pemilik lahan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Keluarga Manombang Luman Gau selalu pemilik lahan kemudian disebut sudah bersedia dibujuk. Namun tetap bersikuku anaknya harus diangkat jadi tenaga honorel di lingkungan Pemka Humbang Hasudutan. Gunawan menjelaskan Manombang Luman Gau menginginkan dua anggota keluarganya diterima jadi honorel. Namun sampai saat ini lantaran tersandung regulasi, baru satu yang diterima. Selain itu penghibahan lahan dari Manombang ke Pemka Humbang Hasudutan ternyata dulunya tidak gratis. Pihak pemerintah Kabupaten disebut pada saat itu membayar kurang lebih sebanyak 80 juta rupiah untuk ukuran tanah 70 meter x 100 meter. Sehingga sampai saat ini permasalahannya hanya sebatas pembebasan jalan sepanjang 48 meter x 8 meter. Pak disampaikan memang kepada kami dua orang anaknya jadi honore di Pemka Humbang Hasudutan. Memang anaknya satu sudah masuk, itu pun melalui sisa dengan regulasi juga Pak. Tahun 2021, sehingga saya tahun 2021 itu sudah masuk menjadi honore di puskisma Sukapawang ini. Hanya saya satu lagi, memang karena tidak ada regulasi saat ini untuk angkatan honore ini, sehingga kita tidak bisa. Tapi kalau memang sudah ada regulasi silahkan mendaftar, silahkan ujian. Memang ini kan harus resmi simon, Pak. Tapi ada juga perangkatan ini juga Pak. Yang saya bilang tadi Pak, saya secara rincinya, secara detailnya tidak orang tahu pasti. Cuma memang disampaikan, pemilik lahan memang ada sebagai ganti rugi atau pabuk-pabuk istilahnya sekitar 80 juta, Pak. Mudah-mudahan nanti ada regulasi untuk angkat honore, baru silahkan ikut mendaftar. Itu memang secara resmi, karena kita juga tidak mau ini berbenturan dengan regulasi, Pak. Ramatinto melaporkan dari Humbang Hasudutan untuk Keparinya TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.